Tim Densus 88 anti-teror Mabes Polri menangkap dua terduga teroris Bernial S dan RH di dua tempat yang berbeda. S ditangkap di Jalan Simo, Pemahan Utara 2, Surabaya, dan RH di Purboyo, Mayang Mekar, Tuban, Jawa Timur. Kabit Humas Paul Dajatim, Kombes Paul Gatot, Replihandoko, membenarkan adanya penangkapan dua terduga teroris inisial S dan RH di Surabaya dan Tuban. Saat menggeledah rumah S di Jalan Simo Rejo, Sari A5, Surabaya petugas menyita satu kotak kaca dan sejumlah buku. Menurut Sulis, istri terduga teroris S, ada 10 petugas mendatangi rumahnya yang didampingi oleh Ketua RT untuk melakukan penggeledahan di kediamannya. Dari penggeledahan itu, petugas menyita satu buah kotak dari kaca dan juga beberapa buah buku. Pemahan Utara 2, Surabaya, dan RH di Jalan Simo Rejo. Yang pertama, penangkapan di Simo Pemahan, Suku Mandunggal, Surabaya dengan inisial S yang merupakan jaringan Jemaah Islamia. Kemudian, yang kedua penangkapan di daerah Purboyo, Tuban dengan inisial RH alias AO yang berafiliasi dengan Jemaah Hansawa Daurat atau TAD. Berapa polisi personal yang disini? Kurang tahu, mungkin 10 yang masuk itu 10 lebih. Yang di luar nggak tahu saya banyak. Mulai pojok sampai pojok ada polisi semua. Menggapasih jatah semua. Bahwa sempat memberikan surat penggeledahan ya? Iya, cuma nggak sempat baca, keburus, langsung masuk. Jadi saya nggak sempat baca, langsung masuk. Saya juga bingung apa yang harus saya lakukan. Saya cuma, eh, cuma diem aja. Menangkan ibu, ibu juga. Polisinya. Ibu nggak pernah. Tahu polisi, jadi tahu bapak polisi juga. Jadi saya nggak fokus. Terima kasih telah menonton!